Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hazwan Tutor Oke pada video kali ini saya akan membuat tutorial Cara menghapus video yang sudah ditonton di facebook Dan sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini Karena masih punya video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini Yang penasaran? Let's go! Oke pertama langsung saja kita buka aplikasi facebooknya Nah video watch itu ialah fitur yang ada di bagian tengah ini ya Biasanya kalau kita ingin mencari video, kita pakai tombol pencarian ini kan Dan disini ada yang namanya video yang anda tonton Nah untuk menghapus rewet video yang anda tonton Caranya kita pergi ke profil facebook kita Dan setelah itu kita klik titik 3 di pojok kanan bawah profil kita Kemudian klik log aktivitas Oke selanjutnya kita klik filter Dan terakhir kita klik kategori Nah disini kita pilih yang bagian paling bawah Yang tindakan dan aktivitas lain yang dicatat Kita klik Lalu gaser ke bagian bawah Lalu klik yang namanya video yang anda tonton Nah inilah daftar rewet video-video yang kita tonton di watch facebook kawan-kawan Dan cara untuk menghapusnya Kalau di android itu tidak bisa sekaligus semuanya dihapus kawan-kawan Kita harus menghapusnya satu per satu Nah cara untuk menghapusnya kita klik titik 3 di sebelah kanan video Lalu klik hapus Dan rewet videonya akan terhapus Nah jika kita ingin lebih cepat menghapus daftar rewet videonya Kita bisa lakukan di facebook versi desktop kawan-kawan Dan tutorialnya bisa kita lihat di video berikut ini Oke sekarang kita sudah berada di laptop Dan langsung saja kita buka google chrome Kemudian kita ketikan facebook.com Jika tampilan facebooknya masih facebook klasik Langsung saja kita ubah ke facebook versi baru kawan-kawan Caranya kita klik segitiga kecil di pojok kanan atas ini Lalu klik beralih ke facebook baru Kenapa pindah ke facebook baru? Ya disini menurut saya tampilannya lebih nyaman saja Oke kemudian kita pergi ke bagian profil Lalu klik titik 3 di pojok kanan bawah profil kita Dan klik log aktivitas Selanjutnya klik filter Nah lalu kita cari yang namanya video yang anda tonton Dan terakhir kita klik save change Kemudian disini akan muncul doktor rewet video yang anda tonton selama ini Oke cara menghapusnya kita klik saja bersihkan rewet tonton video Jika muncul menu pop up seperti ini Kita klik saja bersihkan rewet tonton video Dan fitur ini saya rasa hanya menghapus doktor rewet tonton selama 1-7 hari kawan-kawan Dan seterusnya kita harus melakukan cara yang sama untuk menghapus doktor rewet tonton videonya Kalau seperti ini kita malah sama capeknya dengan cara yang ada di android kan Hmm tapi danung dulu kali ini kita akan mencobanya di facebook klasik ya Saya penasaran apakah ada fitur untuk membersihkan rewet tonton secara keseluruhan dengan sekali klik Oke sekarang kita berada di profil facebook klasik Dan disini log aktivitasnya langsung kelihatan ya Kemudian kita klik lainnya Lalu klik video yang anda tonton Nah ini daftar rewet yang kita hapus di facebook versi baru tadi ya Dan langsung saja kita klik bersihkan rewet tontonan video di pojok kanan atas desktop kita Namun disini saya tidak bisa mengklik bersihkan rewet tontonan videonya kawan-kawan Hmm gimana ya Oke sekarang kita coba cek kembali ke facebook versi baru Dan disini kita refresh dulu Setelah itu kita klik filter Kemudian cari yang namanya video yang anda tonton Lalu klik save change Dan disini terlihat bahwa daftar rewet tontonan videonya sudah hilang semuanya kawan-kawan Kenapa bisa begini? Saya juga kurang begitu yakin Apakah fitur untuk membersihkan rewet tontonan video tadi benar-benar menghapus dalam satu kali klik Atau karena kita beralih ke facebook versi klasik tadi Oke yang terpenting daftar rewet tontonnya sudah terhapus semua ya Dan sekarang kita coba cek sekalian di android apakah benar-benar hilang atau tidak Oke sekarang caranya kita klik fitur watch di bagian tengah atas ini Lalu klik pencarian Kemudian klik video yang anda tonton Nah disini video yang kita tonton sudah terhapus ya Dan terakhir kita coba cek ke profil facebook Selanjutnya klik titik tiga di pojok kanan bawah Kemudian klik log aktivitas Klik filter Lalu klik kategori Dan pilih yang paling bawah Terakhir klik video yang anda tonton Dan disini daftar rewet tonton videonya benar-benar terhapus kawan-kawan Nah jadi kesimpulannya menurut saya pribadi bahwa proses penghapusan daftar rewet tonton Lebih cepat dilakukan di facebook versi desktop Karena di android saya tidak ada fitur untuk membersihkan rewet video tontonan tadi Dan harus menghapusnya satu per satu Oke inilah tutorial pada kali ini semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini Karena masih banyak video-video tutorial menarik yang akan saya bahas di channel ini Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh